Hai selamat malam welcome back to pikitas channel hari ini kita mau bahas tentang CEO tikus dan relationshipnya dengan 11 CEO lainnya ya ini banyak banget yang minta persio-sioan udah sekian lama ya nah hari ini kita mau bahas relationshipnya ini bisa untuk percintaan maupun bisnis ya Nah sekarang yang kita pertama bahas adalah gimana sih relationship-nya tikus dengan kerbau ya dan relationship-nya tikus dengan babi ya nah relationship tikus dengan kerbau atau relationship tikus dengan babi ini sama-sama nggak musuhan tapi sering pasang jaga jarak ya keeps distancing gitu ya Nah atau sering kayak waspada terus cemas terus ya atau nggak bisa percaya 100% ya ini nature nya seperti itu jadi kita bahas relationship CEO ya kita mulai dengan dengan hari ini tikus ya dengan sebelah CEO lainnya jadi kalau CEO tikus dengan apa kerbau dan CEO tikus dengan apa babi seperti itu nature nya jadi susah untuk percaya selalu waspada dan sering jaga jarak ya yang jaga jarak tentunya tikusnya yang sering waspada tikusnya ya Oke sekarang kita bahas bagaimana CEO tikus ya gimana CEO tikus ya dengan macan dan CEO tikus dengan anjing ya kalau CEO tikus dengan anjing dan CEO tikus dengan macan itu harus kerja keras dan butuh pengorbanan dari keduanya untuk bisa bersama baik untuk percintaan maupun untuk bisnis ya jadi dua-duanya harus put put too much effort dan dua-duanya akan merasa put too much effort ya jadi nggak ada yang satu merasa lebih capek daripada yang lainnya ya Nah kalau misalnya CEO tikus dengan CEO apa klinci ya lalu CEO tikus dengan CEO ayam ya CEO tikus itu biasanya apa mereka itu agak-agak khas gitu ya hubungannya mereka bisa kerja bareng gitu ya tapi tapi biasanya salah satunya terutama tikusnya itu merasa lebih too much effort dari yang lainnya jadi tikus merasa too much effort daripada ayam tikus merasa too much effort daripada 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 darip Likus ya dengan monyet ya nah itu biasanya gak perlu too much effort dan biasanya gak ngapa-ngapain pun gak apa ya kayak bless from heaven gitu ya jadi kayak ya tiba-tiba aja apa ya kalau di Chinese itu kaki empat gitu ya Jadi bener-bener kayak diberkahi oleh alam semesta sehingga bisa saling menguntungkan relationshipnya mutualism dan juga relationshipnya itu bisa sama-sama saling support ya dan gak perlu capek keduanya ya dan tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa capek gitu Nah sekarang gimana dengan Sio tikus ya dengan Sio ayam ya Sio tikus dan juga Sio kambing ya Nah kalau Sio tikus dengan Sio ayam dan Sio tikus dengan Sio kambing itu adalah dua manusia yang sangat berbeda Dua manusia yang banyak hal itu beda prinsip beda selera beda apa ya tujuan hidup tapi dalam satu titik mereka bisa berkolaborasi bareng ya nah ini juga udah saya alamin sendiri Jadi misalnya kayak bukan hanya percintaan tapi juga untuk hubungan keluarga atau hubungan bisnis ya jadi misalnya kayak saya dengan bapak saya itu kami dua manusia yang sangat-sangat berbeda Tapi untuk banyak hal kita bisa berkolaborasi misalnya kita bisa punya mainan yang apa ya bisa sama-sama kita enjoy walaupun kita seleranya berbeda ya misalnya kayak aku suka taneman ya Bapak aku itu sukanya misalnya ngumpulin barang antik gitu tapi aku bisa ngeracunin bapak aku untuk suka taneman dan dia enjoy sekarang main taneman-taneman itu Dan kita bisa ngobrol bareng sambil main taneman ya walaupun tadinya dia nggak suka dan nggak punya pengetahuan apa-apa tentang taneman ya Dan terjadi juga misalnya seperti ngumpulin barang antik gitu ya aku ngelihat barang antik itu sesuatu yang nggak worthy untuk dibeli gitu ya mahal ya Nah tapi bapak saya berhasil menanamkan bahwa ngumpulin barang antik itu juga bagian dari investment ya jadi kita punya persepsi yang berbeda Kita punya selera yang berbeda tapi kita bisa berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan sesuatu bareng Mengerjakan sesuatu bareng dan enjoy bareng at the end ya jadi kalau misalnya tikus kalian tikus gitu ya Kalian punya pacar apa kambing gitu ya atau kalian punya pacar ular ya Walaupun kalian berbeda tapi kalian bisa berkolaborasi melakukan segala sesuatunya atau Melakukan sesuatu aktivitas dan sama-sama menikmatinya ya dan last but not least ya adalah tikus itu Dengan kuda ya nah ini tikus dengan kuda segimana ceritanya itu panjang kali lebar kali tinggi ya Kali ketebalan whatever the name ya itu mereka tidak akan bisa disatukan Artinya persepsinya beda moralnya beda prinsip-prinsip dasar hidupnya beda seleranya beda Tidak berarti harus musuhan tapi jelas terlihat tanpa perlu too much effort Kalau tikus dengan kerbo adalah dua individu yang sangat berbeda dan untuk bisa bersatu di satu titik Atau untuk bisa berkolaborasi di satu titik ya atau untuk menikmati melakukan aktivitas bareng itu sangatlah sulit ya Dan kalau dipaksa rasanya malah semakin menjauhkan gitu ya Karena yang satu itu kutub utara yang satunya lagi itu kutub selatan Jadi alamnya itu yang akan menjauhkan tanpa harus dijauhin orang atau tanpa harus kalian yang menarik diri Jadi misalnya kalau aku pernah juga aku punya pacar si Okuda ya Aku cintanya waktu itu setengah mati ya sama dia Tapi akhirnya kita tidak pernah musuhan kita tidak pernah berantem Tapi tiba-tiba saja alam semesta memisahkan kita ya Kenapa? Karena memang kita dua kutub yang berbeda Dia di utara aku di selatan ya Jadi mudah-mudahan ini berguna buat kalian para tikus ya Ini kita berbicara tentang nature-nya relationship untuk CEO tertentu terhadap sebelah CEO lainnya Biasa kita sambung lagi serial ini kita sambung kerbau ya Jadi kerbau gimana sih nature relationship-nya Kerbau dengan sebelah CEO lainnya Ini penting sekali buat kalian tahu Kalau kalian mau berpartner bisnis Atau mau punya pacar Atau kalian berkehidupan sosial Atau kalian berkeluarga Kalian akan punya nature relationship yang seperti apa Dengan orang-orang tertentu Dan dari CEO-CEO tertentu Oke selamat malam Thank you so much for listening ya Sorry banget sekarang aku susah banget Kalau mau nge-live Nanti mudah-mudahan ada waktu dan kesempatannya See you Mati setirah hati ya I love you